Pak Win, dibeli dong! Ayo, kita sama jalan-jalan yuk! Sobat Bahari harus mencoba rendang tuna produk SUPM Pariaman. Mantap! Sobat Bahari, lihat nih. Saya lagi mencoba la tuna. Sobat Bahari, kita lanjut. Mantap banget! Letekkan ikan penggirim. Ini dari SUPM Tegal. Coba dulu. Sobat Bahari, coba dulu ya. Coba. Selain dimsan, ada juga nih. Oh, ini dimsan yang sudah siap pemasan. Siomai. Siomai ikan, Sobat Bahari. Begitu banyak produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh adek-ade SUPM. Sosis ikan. Hebat banget nih. Tali-tali, Pak. Kayak tali sayang. Lanjut terus, Sobat Bahari. Kita lanjut, Sobat Bahari. Waduh, ini produk paling jauh di timur Indonesia. Kita berada di pameran wirausaha SUPM Waiheru Ambon. Mantap banget nih. Apa ini produk ini? Ambon ikan tuna. Ambon ikan tuna. Stik ikan tuna. Karena ikan tuna memang produk unggulan di Indonesia Timur ya. Ini masuk di zona penangkapan 03. Berapa lama dari Ambon sampai di Tegal ini butuh waktu? Lima hari. Lima hari? Ya, Pak. Tapi kamu gak capek? Capek juga. Capek juga ya. Tapi menikmatilah ya perjalanannya ya. Sampai sini kamu di wisuda sama Pak Ambon. Bisa ketemu langsung. Apalagi kamu sebagai wisudawan terbaik dari Waiheru Ambon. Bisa langsung bersalaman dengan Pak Ambon. Ya kan? Iya kan? Sobat. Selamat ya Derehan ya. Siap Pak. Saya ingat saya selalu sampai balik di Ambon ya. Siap Pak. Mudah-mudah nanti kamu jadi orang hebat. Nanti saya main-main ke Ambon bisa ketemu. Raihan sudah jadi dipakai. Jadi dipakai. Jadi dipikin pernur. Amin. Amin. Iya dong. Gitu dong. Siap ya. Siap. Selamat. Ya semuanya ya. Selamat semuanya ya. Ayo Ibu. Sobat Bahari. Tadi kita sudah mengikuti bersama-sama melihat produk-produk inovasi. Ternyata tidak hanya inovasi yang dikeluarkan oleh adek-adek SIPF. Di sini juga ada inovasi terakhir yang saya kunjungi. Yang dihasilkan oleh Taruna, Taruni, Politenik KP, AUP di Kampus Tegal. Tapi saya sudah memberikan challenge, tantangan kepada mereka. Jadi tidak hanya produk-produk main-main. Kita mau membuat produk yang memang betul-betul bagus ya. Ini merupakan tantangan dari kepala badan kepada adek-adek Taruna. Nanti saya tunggu. Apa namanya. Inovasi mereka yang seperti apa. Yang tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Saya kira itu dulu kunjungan kita ke produk-produk. Tiga usaha inovasi dari para sekolah menengah dan juga sekolah tinggi Kementerian Kerajaan Perikanan. Jumpa kembali bersama kami di BPP STM KP. Terima kasih. Terima kasih.